Kita awali berita pertama pemirsa seorang warga tewas mengenaskan akibat diterkam buaya di desa Salupangkang, Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Korban diterkam saat hendak ke sungai mengambil pakan ternak. Puluhan warga langsung berupaya melakukan evakuasi terhadap korban. Sementara buaya berukuran 3 meter tersebut berhasil ditangkap warga. Beginilah detik-detik proses evakuasi yang dilakukan puluhan warga terhadap korban terkaman buaya. Peristiwa nasi ini terjadi di desa Salupangkang, Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Buaya terus menyeret korban menyulitkan warga yang berupaya mengevakuasi dari atas daratan dengan menggunakan perlengkapan sederhana seperti bambu. Proses evakuasi yang berlangsung lebih dari 2 jam akhirnya membuahkan hasil. Setelah buaya melepaskan terekamannya terhadap korban. Korban kemudian ditarik menuju daratan. Sementara buaya berukuran 3 meter juga berhasil ditangkap puluhan warga. Naas korban alami luka sobek pada bagian lutut hingga nyaris putus. Usai dinyatakan tewas, korban dibawa menuju rumah duka untuk dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Dengan bahwa telah terjadi bencana non-alam, kondisi membahayakan manusia, korban yang diterkam seberbuaya yang terjadi di Desa Salupangkang, Kecamatan Tukoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Berkisar pukul 16.30, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023. Korban berhasil dievakuasi oleh masyarakat setempat pada 17.10 waktu Indonesia Tengah. Darma Muju Tengah, Wahid, Ainews melaporkan.